Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi yang menentukan arah dan gejolak perekonomian suatu wilayah hingga negara Hal ini pun tidak bisa meningkat tajam ataupun turun drastis Dimana inflasi berfungsi sebagai pengendali sistem perdagangan Peran pengendalian inflasi pun rupanya tahannya berpatok pada pemerintah Melainkan juga semua elemen masyarakat termasuk ulama yang menjadi panutan masyarakat muslim di Indonesia Khususnya pada bulan suci ramadhan kali ini Hal ini juga yang coba dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Kaltim sebagai upaya pengendalian inflasi Dimana pihaknya menggandeng peran para ulama, dai, dan penyuluh agama Kepala kantor perwakilan BI Kaltim Ricky Perdana Gozali mengatakan program ulama peduli inflasi adalah salah satu tindak lanjut rekomendasi pengendalian inflasi yang ditetapkan dalam high level meeting TPID Program ini juga bagian dari implementasi strategi dari 4K yaitu komunikasi yang efektif dalam rangka pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat Kaltim Dari semua rakyat dalam menjaga inflasi supaya penumbuhannya ekonomi baik Saat ini kita bekerjasama dan meminta ulama untuk berserta dalam pengendalian inflasi Di Kalimantan Timur ini merupakan strategi yang luar biasa karena ulama sangat berperan di dalam Kalimantan Timur dimana payahnya adalah 87% adalah muslim Tentunya ini merupakan satu strategi yang luar biasa untuk Kalimantan Timur di dalam pengendalian inflasinya Dan tentunya tadi setelah disampaikan oleh Pak Dukunur bahwa pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya dan ulama juga mendukung sepenuhnya untuk kegiatan ini Sebenarnya ini bisa menjadi strategi yang luar biasa untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Timur bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Terima kasih Program ulama peduli inflasi juga merujuk pada arahan presiden Yang mengimbau semua pihak agar semua pihak kompak dalam pengendalian inflasi Bank Indonesia selaku regulator pun turut meminta dukungan segala pihak dalam pengendalian inflasi Program ini lanjutnya bersifat persuasif dan edukatif dalam mengimbau masyarakat agar berbelanja dan berkonsumsi Serta berjualan pangan khususnya pangan secara bijak dan tidak berlebihan selama bulan Ramadan dan Lebaran Bank Indonesia memandang ada tiga tujuan utama dari program ulama peduli inflasi ini Yaitu pertama dapat mendukung pengendalian inflasi daerah melalui imbauan untuk tidak berbelanja secara berlebihan Berjualan secara bijak dan tidak menaikkan harga secara berlebihan yang dapat berdampak pada meningkatnya harga-harga